Begawatu, arahatu sama sambut dasa Na'mu tasa, begawatu, arahatu sama sambut dasa Na'mu tasa, begawatu, arahatu sama sambut dasa Kalena dhamma sawanang etang manggalamu tamanti Mendengarkan dhamma di waktu yang sesuai Itulah berkah utama Para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian Selamat pagi Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya Pada kesempatan yang baik di pagi hari ini Kita bisa bersama-sama kembali Menyisikan waktu untuk memperkokoh Keyakinan kepada Tik Ratana Mengingat kembali ajaran-ajaran luhur Guru Agung Sang Buddha Serta juga Melakukan Kebajikan-kebajikan yang lainnya Ibu, bapak, saudara-saudari sekalian Tidak terasa waktu Begitu cepat Tidak terasa besok Kita sudah Memperingati Hari suci Yakni hari Teri suci Waisak Kalau ibu bapak Merenungkan Tentang perjalanan dari Sang waktu Kadang-kadang dalam satu tahun Itu rasanya Cepat sekali Tidak terasa Sekarang sudah Di pertengahan Bulan Mei Artinya Kita telah melewati Kurang lebih Lima bulan Dan disini Sebetulnya Ibu bapak Setiap waktu itu Punya Momen penting Setiap waktu itu Punya makna Maka ketika kita Menggunakan waktu kita Hendaknya waktu itu Penuh dengan Makna Penuh dengan manfaat Kenapa? Karena setiap waktu Akan punya cerita Jadi setiap waktu itu Bukan hanya waktu itu berlalu Tapi waktu itu Juga akan menjadi cerita Ada ceritanya Ada maknanya Sekaligus juga Ada manfaatnya Tadi Ramani Linjo bilang Ya ini juga rangkaian Ulang tahun wihara Bante Katanya begitu Tapi saya tidak disebutkan Ulang tahun wihara yang keberapa Karena kadang-kadang Kalau menyebut umur Takut Ya Ya kadang-kadang begitu Kadang-kadang Kalau saya diundang Acara tertentu Ya kalau ada umat Ulang tahun Biasanya sih Ya ada orang tertentu Tidak saya sebut ya Ada orang tertentu Bante Hari ini ulang tahun Terus saya lihat Kuetar saja Loh ini ulang tahun Yang keberapa Saya bilang Rahasia Bante Jadi disini juga Saya pikir juga sama juga Jangan-jangan ulang tahun Bihara juga Rahasia juga Karena kadang-kadang Ya di beberapa Masyarakat Itu pantang Menyebutkan angka Pantang Makanya itu kan Saya bilang Pantang Ya jadi di dalam Masyarakat Itu ada Ya pemahaman demikian Karena kita hidup ini Di dalam masyarakat Ini sebagai wawasan Ada kebenaran hakiki Ada Kebenaran Kebersamaan Secara hakiki Benar Tapi kalau Secara Kebersamaan Itu tidak Menimbulkan Kenyamanan Maka itu Tidak perlu disebutkan Makanya Ketika ada umat Yang ulang tahun Kemudian tidak Menyebutkan tanggalnya Tidak menyebutkan tahunnya Saya sudah mengerti Begitu Kenapa? Karena memang Di masyarakat Kita tidak usah Jadi detektif Tidak usah pakai detektif Itu berarti sudah jelas Maknanya Ini sebetulnya berapa ya? Ini bukan teka-teki Untuk dijawab Ya nanti Kalau ibu bapak Berkunjung Ke rumah teman Ke rumah kerabat Mungkin saat itu Ulang tahun Kok tidak disebutkan Tentang Jumlah Tahunnya Jadi anda sudah paham Tidak usah jadi detektif Sebetulnya kamu berapa sih? Sebetulnya kamu berapa sih? Kenapa? Memang secara hakiki Tidak jadi persoalan Tapi ketika kita tinggal Di dalam komunitas Yang punya keyakinan tertentu Nanti akan mempengaruhi Suasana hati Makanya kadang-kadang Kalau saya ditanya Oleh umat Kadang-kadang Jawaban saya Bukan Berdasarkan Hakiki Tapi kadang-kadang Menggunakan Penilaian Emosi Setahun yang lalu Kurang lebih Ini cerita dulu Setahun yang lalu Kurang lebih Ada umat yang bertanya Bante Kira-kira saya Baiknya vaksin Atau tidak? Gitu aja Ditanyakan ke saya loh Bante Kira-kira saya Perlu vaksin Atau tidak? Kalau kita pakai data Ya memang wajib Vaksin Kalau pakai Data Tapi kalau itu Jadi tekanan batin Artinya menimbulkan Gangguan emosi Dipikir dulu Jangan sampai kita Melakukan Tapi suasana hati Tidak menyenangkan Makanya Seperti apa Yang di dalam Pemaknaan Waktu Waktu ini Punya cerita Waktu ini Punya makna Dan waktu itu Juga ada Manfaat Kenapa Waktu itu Ada ceritanya Karena setiap Waktu itu Ada kejadian Dan di dalam Kejadian itu Ya ada Maknanya Seperti Tri suci Waisak Itu hari Waktu Waktu itu Ada kejadian Apa Tri suci Waisak Ada kejadian Memberingati Tiga Peristiwa Ada Maknanya Apa Maknanya Tri suci Waisak Untuk Menumbuhkan Keyakinan Apa Manfaatnya Tidak lain Mengingatkan Kita Untuk Membuat Kebajikan Jadi Waktu yang Kita miliki Setiap Orang Ini punya Kejadian Maka Waktu itu Ada ceritanya Waktu Kecil Ada ceritanya Anak Kecil Lagi Seneng-senengnya Beli es ya Zaman dulu itu Ada es yang Diserut Kemudian Dipres Dipres Eh lagi jalan Kesandung Jatuh Jadi Ada Kejadian Ada ceritanya Jadi Setiap Waktu Yang kita Jalani Ini Ini Akan Menimbulkan Cerita Nanti Makanya Kalau kita Jadi tua Nanti Ceritanya Dulu Dulu Bante Itu empang Dulu belum ada Dulu empang Belum ada Atau sebaliknya Dulu itu empang Sekarang jadi Permukiman Kenapa? Karena kita Ada Di waktu Waktu itu Jadi setiap Waktu yang Kita miliki Namanya Orang hidup itu Tidak lekat Tidak lepas Dari yang namanya Waktu Waktu itu Punya cerita Waktu itu Ada Dan waktu itu Ada Manfaatnya Apakah itu Ulang tahun Wihara Apakah itu Trisuci Waisa Ini kan Hal-hal Yang di luar Kita Bukan Hanya Kita Berbicara Yang di luar Tapi Kita Juga Berbicara Kepada Diri Sendiri Pertanyaannya Adalah Waktu Yang kita Miliki Ini Sekarang Lebih Banyak Kita Gunakan Untuk Apa Kenapa Karena Waktu yang Akan Anda Jalani Itu Akan Punya Cerita Kalau Anda Marah Itu nanti Ada Ceritanya Tuh Ibu-ibu Itu Dulu Marah Di depan Orang Dulu Itu Wah Bikin Malu Pernah Dengar Begitu Belum Jadi Nanti Anda Punya Cerita Wah Berantem Ibu-ibu Dengan Ibu-ibu Berantem Ada Nggak Ya Nggak usah Ngomongin Orang Kira-kira Gitu Jadi Jadi Ada Ceritanya Gitu Jadi Waktu Yang kita Jalani Ada Ceritanya Ada Ceritanya Ada Maknanya Apa Makna Terkandung Di sana Apakah Maknanya Kebencian Apakah Maknanya Keyakinan Apakah Maknanya Cinta Kasih Atau Malah Maknanya Kebingungan Jadi Di dalam Kehidupan Yang kita Jalani Memang Ketika Kita Diingatkan Dengan Momen Yang Istimewa Seperti Trisuci Waisak Ini istimewa Bagi umat Buddha Kenapa Karena Kalau tidak Ada Trisuci Waisak Itu Tidak Ada Agama Buddha Nah Kenapa Tidak Ada Bodhisatta Mencapai Pencerahan Kok Nah Kalau Bodhisatta Belum Mencapai Pencerahan Mana Ada Agama Buddha Jadi Di dalam Waktu Yang Saat Ini Akan Kita Isi Baik Waktu Yang Ada Di Luar Maupun Waktu Yang Ada Dalam Kehidupan Kita Hendaknya Ini Kita Ingat Kita Akan Membuat Cerita Apa Dalam Hidup Ini Kita Akan Membuat Cerita Apa Kalau Ibu Bapak Nonton Serial Serialnya Itu kan Ada Ceritanya Ya Kalau Nonton Serial Serialnya Tidak Menyenangkan Apa yang Akan Anda Lakukan Ganti Channel Ganti Channel Kalau Cerita Kehidupan Anda Tidak Menyenangkan Mau Ganti Apa Mau Ganti Apa Mau Ganti Apa Yang Bisa Kita Ganti Kalau Ada Cerita Hidup Yang Tidak Menyenangkan Bukan Ganti Channel Ya Bukan Ganti Channel Tapi Ganti Cara Berpikirnya Karena Setiap Waktu Punya Cerita Cerita Hidup Dari Zaman Dulu Sekarang Ceritanya Cuma Dua Ceritanya Cuma Dua Kalau Tidak Menyenangkan Menyedihkan Menjadi Serial Jadi Menarik Kalau Ada Dua Duanya Ini Cerita Kalau Anda Wah Habis Seneng Akhirnya Dia Menderita Atau Sebaliknya Menderita Seneng Itu Cerita Dan itu Sang sutradara Sudah Pinter Sekali Sampai-sampai Anda juga Terbawa Wah Kapan Laki Itu Ceritanya Sutradaranya Di Di Luar Kalau Kalau Ceritanya Tidak Menyenangkan Kalau Televisi Diubah Channelnya Kalau Diri Kita Diubah Cara Berfikirnya Kalau Sinetron Itu Ada Cerita Menyenangkan Dan Tidak Menyenangkan Itu Diatur Oleh Sutradaranya Kalau Kita Cerita Hidup Ini Kadang Menyenangkan Kadang Tidak Menyenangkan Itu Yang Mengatur Nah Itu Makanya Ibu Bapak Dengan Kita Memahami Waktu Ini Punya Cerita Kalau Ceritanya Tidak Menyenangkan Kita Ubah Cara Berfikir Kita Kalau Rasanya Kita Belum Menyadari Ingat Kita Adalah Sutradara Hidup Kita Anda Pura-pura Benci Atau Pura-pura Bahagia Yang Tahu Diri Sendiri Yang Ngatur Diri Sendiri Lagi Sedih Lagi Sedih Foto 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 Langsung Begitu Kan Jadi Lagi Sedih Lagi Semperawut Kemudian Ayo Foto Foto Kenapa Kenapa Supaya Nanti Kalau Ketemu Di Masa Kedepan Kita Punya Cerita Saat Itu Saya Bahagia Loh Saat Itu Saya Bahagia Loh Sampai Bilang Gayanya Bebas Kadang-kadang Foto Sama Bante Sudah Foto Resmi Begitu Anjali Anjali Begitu Anda Anda Membuat Cerita Hidup Anda Di Depan Orang Supaya Mantap Wah Atau Kalau Tidak Ada Yang Begitu Supaya Ceritanya Apa Kalau Begini Saya Tidak Tau Belakangan Itu Yang Begini Saya Tau Supaya Kelihatan Ceritanya Hidup Itu Penuh Dengan Cinta Kasih Tidak Ada Gimana Foto Bersama Tidak Ada Kalau Sampai Ada Itu Berarti Musuhan Banget Jadi Nanti Dari Apa Yang Penghantar Ini Ingin Bante Sampaikan Kita Hidup Ini Bersama Dengan Waktu Dan Setiap Waktu Kita Ada Ceritanya Ada Ceritanya Dan Sebetulnya Kabar Baiknya Kita Ini Adalah Sang Sutradara Kehidupan Kita Apakah Kita Pura Pura Bahagia Itu Pun Juga Pilihan Kita Apakah Kita Jadi Pura Pura Baik Itu Pun Juga Pilihan Kita Loh Bante Baik Kok Pura Pura Lebih Bagus Baik Pura Pura Daripada Jahat Beneran Karena Kadang-kadang Untuk Baik Itu Kadang-kadang Butuh Pura Anda Aslinya Itu Menderita Kalau Ketemu Bante Yang Ceramah Agak Lama 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 Tapi Anda Pura Pura Baik Napas Masuk Napas Keluar Anda Kadang-kadang Di saat Itu Anda Sebetulnya Pura Pura Bahagia Padahal Padahal Itu Sudah Dari Tadi Makanya Kalau Ada Yang Bante Kenapa Kita Mesti Pura Pura Bahagia Ya Memang Kadang-kadang Untuk Membuat Suasana Nanti Kalau Kita Tidak Senang Kemudian Bubar Satu-satu Kan Tidak Menghargai Ya Makanya Kadang-kadang Saya Perhatikan Umat-umat Ya Kadang-kadang Saya Perhatikan Ini Cerita Tentang Orang Saya Ceritakan Tentang Orang Ya Jadi Terus Sudah Mulai Saya Sudah Pekah Kalau Sudah Mulai Begini Ya Saya Juga Tahu Ibu Pegel Di Pinggang Saya Pegel Di Tenggorokan Ya Kita Sama-sama Tahu Gitu Loh Ya Kita Sama-sama Tahu Gitu Begini Begini Ya Saya Juga Paham Kalau Anda Juga Pegel Saya Begini Begini Leher Juga Mikir Juga Gitu Jadi Setiap Cerita Ini Setiap Waktu Ada Ceritanya Makanya Karena Kehidupan Ini Akan Meninggalkan Cerita Kehidupan Ini Juga Akan Ada Ceritanya Dan Setiap Cerita Ini Jangan Sampai Kita Kehilangan Makna Sebetulnya Kehidupan Kita Mau Kita Isi Untuk Apa Itu Kan Makna Makna Itu Kan Esensi Esensi Ya Esensi Jadi Kalau Kita Merenungkan Tentak Waktu Ada Ceritanya Ada Maknanya Nah Makna Yang Kita Jalani Dalam Hidup Ini Apa Memang Setiap Orang Pada Dasarnya Kita Ini Masih Belajar Ini Makna Dalam Hidup Yang Harus Kita Pahami Hidup Yang Kita Jalani Saat Ini Kita Ini Masih Belajar Namanya Belajar Itu Namanya Belajar Itu Ada Hal Yang Belum Diketahui Namanya Belajar Itu Pasti Ada Sesuatu Yang Belum Diketahui Kalau Ibu Bapak Sudah Tahu Semuanya Ya Tidak Perlu Belajar Tidak Perlu Belajar Tidak Perlu Belajar Makanya Ibu Bapak Ketika Kita Merenungkan Waktu Tahu Waktu Ini Akan Meninggalkan Cerita Sebelum Waktu Ini Meninggalkan Cerita Maka Kita Harus Merancang Kira-kira Dalam Hidup Yang Saya Jalani Ini Maknanya Apa Apakah Hanya Terisi Ceritanya Dulu Susah Sekarang Susah Nanti Susah Jadi Ceritanya Nanti Dulu Waktu Kecil Susah Waktu Gede Susah Kalau Sudah Tua Selain Susah Juga Menyusahkan Ya Jadi Ibu Ibu Ya Ini Kita Tidak Ngomongin Orang Tidak Ngomongin Orang Jadi Saya Tidak Ada Niat Nyinggung Siapapun Tidak Ada Guna Juga Saya Nyinggung Siapapun Saya Hanya Meluruskan Saya Hanya Meluruskan Supaya Nanti Dalam Cerita Hidup Kita Tidak Langsung Larut Di Dalam Kabut Yang Hitam Seolah Olah Hidup Yang Dijalani Ini Tidak Ada Maknanya Seolah Olah Hidup Yang Dijalani Ini Tidak Ada Nilainya Guru Buddha Menyampaikan Bahwasannya Terlahir Sebagai Karena Tidak Semua Makhluk Punya Kesempatan Terlahir Sebagai Manusia Kan Susah Bante Justru Ketika Kita Lahir Di Alam Manusia Kita Diingatkan Dengan Kesusahan Itu Kabar Baik Kabar Baiknya Apa Kalau Kita Tahu Susah Berarti Kita Bisa Berjuang Membebaskan Diri Dari Kesusahan Jadi Di balik cerita Susah Jangan Diratapi Kesusahannya Di balik Cerita Kesusahan Di balik Cerita Kepahitan Di balik Cerita Yang Tidak Membahagiakan Itu Menjadi Upaya Untuk Membangkitkan Kemampuan Kita Jadi Kalaupun Ada hal Yang kurang Berkenan Yang harus Dipahami Kita Sebagai Umat Buddha Patut Bersyukur Lahir Sebagai Manusia Ini Adalah Keberkahan Tidak Usah Hiri Sama Binatang Peliharaan Tidak 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 Bante Dia punya Minipom Aja kemana-mana Gigendong Wah Dia Haja Perminggu Bawa ke Kesalan Batuk Sedikit Dibawa ke Kedokter Tidak Napsu Makan Dibawa Periksa Boro-boro Saya Bante Ya Tidak Udah Yang ada Yang Muci Kalaupun Batuk Juga Malah Nengokin Cuma Nengokin Doang Tidak Ada Yang Kasih Sesuatu Memang Lebih Menguntungkan Hati-hati 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 Jangan Iri Kesempatan Baik Sebagai Manusia Ini adalah Keberkahan Kalaupun Ada hal Yang kurang Berkenan Inilah Kesempatan Kita Untuk Menggugah Diri Kita Kebaikan Kebaikan Apa Yang semestinya Kita Lakukan Jangan 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 Niri Dimanapun Ceritanya Orang Iri Tidak Pernah Bahagia Ceritanya Orang Iri Cuma Nambah Nambah Koyo Cabai Tempel Sini Ya kan Ya 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 Saya tahu Cerita ini Dari orang Tangerang Juga Ya Loh Kenapa Kok pasang Koyo Cabai Di Samping Di depan Soalnya Depan rumah Beli motor Baru Ya Soalnya Depan rumah Beli motor Baru Soalnya Depan rumah Beli TV Baru Akhirnya Karena Bisa Beli Sesuatu Yang Baru Akhirnya Dia Beli Koyo Cabai Yang Baru Jadi Nanti Kalau Di Dalam Kehidupan Ini Cerita Keseharian Loh Ya Cerita Keseharian Pening Pening Bukan Mikirin Diri Sendiri Pening Mikirin Tetangga Kok Dia Bisa Beli Dari Mana Jangan Jangan Yang Kredit Tapi Kok Kredit Terus Nah Jangan Berpikir Demikian Karena Ketika Kita Menjalani Kehidupan Yang Kita Jalani Kita Harus Patut Bersyukur Kita Lahir Sebagai Manusia Ini Adalah Keberkahan Kita Bisa Mengingatkan Kalaupun Ada Hal Yang Kurang Kita Diingatkan Untuk Ayo Bergugah Ayo Bergegas Ayo Berjuang Untuk Apa Membuat Kebajikan Jadi Ketika Kita Disini Sebetulnya Kehadiran Wihara Ini Sebetulnya Adalah Sebagai Sarana Sarana Untuk Membuat Kebajikan Ini Hanyalah Sarana Ya Ini Sarana Sarana Untuk Membuat Kebajikan Lah Kan Saya Saya Kewihara Tidak Ngapa Ngapain Bante Saya Cuma Duduk Diam Saya Tidak Ngapa Ngapain Kenapa Disebut Kebajikan Karena Ketika Ibu Bapak Datang Kesini Kemudian Duduk Dengan Nyaman Mendengarkan Dama Dengan Ketenangan Muncul Pemahaman Itu Juga Kebajikan Karena Segala Kebajikan Itu Dimulai Dari Pikiran Semua Kebajikan Itu Dimulai Dari Pikiran Kalau Pikirannya Benar Ucapannya Perbuatannya Jadi Benar Tapi Sebaliknya Sebaliknya Belum Tentu Kalau Perlakunya Benar Ucapannya Benar Belum Tentu Pikirannya Belum Tentu Makanya Meskipun Hanya Duduk Sebentar Ya Duduk Sebentar Ya Mendengarkan Mendengarkan Damang Tentu Memperoleh Pemahaman Oh Iya Waktu Ini Punya Cerita Waktu Ini Ada Maknanya Dan Waktu Ini Ada Manfaatnya Kita Hidup Sebagai Manusian Adalah Keberuntungan Kalaupun Ada Hal Yang Kurang Berkenan Artinya Kita Diingatkan Untuk Membuat Kebajikan Kebajikan Demi Kebajikan Bisa Kita Peroleh Dari Sarana Yang Ada Disini Makanya Keberadaan Wihara Itu Adalah Sarana Sarana Itu Alat Sarana Itu Alat Alat Untuk Membuat Kebajikan Ibu Ibu Bapak Bapak Datang Mendengarkan Damang Muncul Pemahaman Mendengarkan Damang Muncul Pemahaman Bahwasannya Kebajikan Dimulai Dari Pikiran Pikiran Yang Seperti Apa Yang Disebut Pikiran Yang Bajik Pikiran Yang Memiliki Pandangan Benar Ini Pikiran Yang Bajik Pikiran Yang Punya Pandangan Benar Kalau Pikirannya Punya Pandangan Benar Maka Pikiran Ini Bisa Dilatih Untuk Melepaskan Kenapa Karena Sudah Punya Pandangan Benar Kalau Belum Punya Pandangan Benar Ya Pikirannya Sulit Untuk Melepaskan Kejadian Sudah Berlalu Masih Diingat Meliputi Dua Menyenangkan Maupun Tidak Menyenangkan Yang Sudah Berlalu Latihan Dilepaskan Pikiran Yang Benar Adalah Pikiran Yang Bisa Melepaskan Pikiran Yang Benar Adalah Pikiran Yang Tidak Ada Niat Jahat Pikiran Yang Benar Juga Pikiran Tidak Ada Niat Untuk Menyakiti Itulah Pikiran Yang Benar Kenapa Seseorang Punya Pikiran Benar Karena Dia Punya Pandangan Pandangan Benar Ya Jadi Kalau Ibu Ibu Bapak Bapak Di sini Kok Masih Punya Kecenderungan Pikiran Untuk Niat Jahat Punya Kecenderungan Untuk Nyakiti Punya Kecenderungan Untuk Sulit Melepaskan Berarti Pandangan Benar Belum Masuk Jadi Meskipun Orang Kewihara Itu Belum Tentu Pandangannya Benar Belum Tentu Kenapa Karena Waktu Cerama Bisa Jadi Pas Ketoilet Ketoilet Kan Giliran Ngomong Ini Kesekip Jadinya Kesekip Atau Saat Mendengarkan Cerama Kakinya Gatelen 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 Itu Mungkin Banyak Nyamuk Atau Digaruk Karena Fokus Menggaruk Telinga Tidak Aktif Ketika Dama Disampaikan Informasi Tidak Masuk Kedalam Pikiran Meskipun Tampaknya Rajin Datang Tapi Pemahaman Tidak Masuk Atau Sebaliknya Ada lagi Orangnya Duduk Pikirannya Ayo cepat Selesai Ayo cepat Selesai Ayo cepat Selesai Jadi Tidak Dengar Gitu Tidak Dengar Gitu Makanya Kalau Ibu Ibu Bawa Bawa Kewihara Memang Kita Tidak Mendapatkan Dalam Artian Kuantitas Yang Berbicara Mungkin Materi Tapi Ketika Kita Datang Kewihara Sebetulnya Kita Memasukkan Kualitas Kualitas Itu Tidak Kelihatan Kualitas Itu Adalah Esensi Kualitas Itu Masuk Kedalam Diri Ya Jadi Kalau Kita Belum Muncul Pandangan Benar Tolong Yang Sudah Rajin Kewihara Kok Masih Punya Indikasi Sulit Melepaskan Kok Masih Punya Indikasi Gampang Membenci Kok Masih Punya Indikasi Pengen Menyakiti Berarti Pandangan Benar Belum Masuk Bukannya Belum Ada Belum Masuk Ada Tapi Tidak Dimasukkan Makanya Itu Belum Masuk Makanya Kalau Datang Kewihara Ketika Ada Pembabaran Dama Tolong Anda Harus Aktif Harus Aktif Itu Benar Benar Disimak Korelasinya Benar Tidak Karena Butuh Penghubung Kalau Demikian Benar Tidak Gitu Makanya Ketika Kita Mengisi Waktu Supaya Kehidupan Kita Senantiasa Di Dalam Kebajikan Ya Kita Masukkan Pandangan Makanya Tadi Saya Cerita Di Awal Tadi Kalau Nonton TV Channelnya Tidak Bagus Kita Pindah Tapi Kadang-kadang Umat Buddha Sudah Mengerti Hal Ini Tapi Ketika Cerita Hidupnya Tidak Bagus Dia Hanya Menunggu Tidak Mengubah Cara Berfikir Hanya Menunggu Semoga Keajaiban Datang Semoga Keajaiban Datang Tidak 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 Meskipun Kalau Tidak 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 Hidup Ini Tidak Tidak Jangan Menunggu Yang Namanya Mu Musizat Anda Harus Lihat Memang musijat itu ada Tapi tindakan itu lebih nyata Kadang-kadang Bante tolong berkahi Supaya apa? Pinter Buka-buka aja males Bagaimana pinter? Bagaimana? Bante supaya dagangannya rame Loh anda baru buka aja jam 8 Apalagi di toko tradisional Toko tradisional itu lebih paki Bagaimana? Makanya Ketika kita berbicara dama Ya disini ibu-ibu Bapak-bapak kita harus melihat Menggunakan Jangan sampai kita berharap Tanpa mewujudkan Tindakan ingin berubah Tetapi tidak mengubah Cara berpikirnya Nanti tak jarang Tak jarang nanti jadi keluhan Bante saya sudah sering Berbuat baik Saya sudah sering berbuat baik Kok ada ini ada itu Lihat dulu apa dulu gitu loh Jangan kemudian Dijeneralisasikan Saya sudah Berbuat baik Bante saya bikin teh Kok tidak manis-manis Padahal saya sudah sering Berbuat baik Tutur kata saya juga Manis Perilaku saya juga Manis Saya berharap Teh manis Kok keluarnya Tidak manis-manis ya Nih Kalau tidak menggunakan Kesadaran Hanya bisa menunjuk Yang di luar Tanpa Mengintropeksi Ke Kedalam Saya sebetulnya Pengen orang-orang Untuk peduli sama saya Tapi kitanya Tidak peduli sama Orang Bagaimana Bagaimana Makanya Kalau ada hal-hal Yang mungkin Kurang berkenan Dalam kehidupan kita Kalau TV Dipindah channelnya Kalau orang Dipindah Cara Berfikirnya Makanya kita harus Patut bersyukur Bersyukur Ya bersyukur Kenapa Setiap cerita hidup ini Ada kok Sisi lebihnya Kalau kita hanya Fokus kurangnya Ya ada Ada Ya Sekarang kembali Kepada kita Kita yang menjalankan Kehidupan kita Ya kita ini Yang menjalankan Kehidupan kita Makanya Kalau ada hal-hal Ya kita perlu Mendengarkan dama Ya Punya kebajikan Ya Makanya Kalau nanti Membaca buku-buku Dama itu Banyak sekali Ya dama-daman Yang bisa dijadikan Rujukan Sebagai apa Tuntunan Peduman Di dalam Menjalankan Kehidupan Jadi dama ini Banyak sekali Yang bisa kita Jadikan Tuntunan Bante Kalau saya buka Usaha Tuntunannya apa Ya memiliki Yang namanya Satu Utana Sampada Mesti racin Ulet Banyak inisiatif Sudah gitu Ya kita harus jaga Yang kita punya Punya teman Yang baik Bisa mengatur Yakni Pengeluaran Pemasukan Itu sudah ada Rujukannya Sudah ada Rujukannya Kalau menghadapi Orang-orang yang Menjengkelkan Bagaimana Bante Sabar Tenang Sambil dipelajari Apa yang bisa Kita lakukan Kapan hari Saya dimintain Nasihat sama umat Saya bingung juga Bante Bagaimana Menyadarkan Orang tua Yang pelit Bagaimana Menyadarkan Orang tua Yang Yang pelit Saya ditanya Begitu Waduh Saya bilang Sebentar ya Tak pikir dulu Orang yang pelit Mau dinasihati Apapun Tetap Tidak bisa memberi Tidak bisa Tapi sebetulnya Orang yang pelit Bisa dilatih Dilatih apa Dititipin Dititipin Nih Dititip ya Nanti ini Kasih ke dia Bisa sebetulnya Orang yang pelit Bisa dilatih Tolong Ini nanti Kan ada sembako Kamu tolong Bagi-bagi Kesana ya Ketika dia Menghantarkan Dia tahu Rasanya Bagaimana Memberi Dia terinspirasi Tapi kalau Diceramain Ayo Berdana Dumpetnya Kayak ada Lem Alteco Susah Susah Makanya Kadang-kadang Itu Secara satu Cara Kenapa Kita bikin Kegiatan Bakti Sosial Itu Kita juga Ajak-ajak Orang Supaya Juga Membuka Kedermawanan Itu Yang dilakukan Oleh Yayasan Buddha Seci Orang datang Bukan hanya Orang dilatih Untuk menerima Tapi orang Juga dilatih Tanpa Disadari Dia juga Ikut Memberi Meskipun Itu Asalnya Bukan miliknya Jadi Kalau ada Nasihat Bagaimana Bante Untuk Mengubah Orang Yang pelit Hanya Satu Dimodali Dulu Dimodali Modali Itu apa ya Dititipin Untuk Dia Menyalurkan Untuk Dia Menyalurkan Atau Sebaliknya Atau Sebaliknya Kita Kasih Hal-hal Yang Mungkin Menghibur Dia Ini Juga Bisa Jadi Disini Pada Dasarnya Semua Orang Bisa Diubah Pada Dasarnya Makanya Di dalam Cerita Kehidupan Anda Sebetulnya Anda Bisa Mengubahnya Hanya Kadang-kadang Karena Keterbatasan Pengetahuan Ada Keterbatasan Keterbatasan Yang Lain Kadang-kadang Kita Ya Kurang Persiapan Makanya Yang Punya Anak Yang Punya Anak Anaknya Dari Sekarang Dilatih Untuk Membuat Persiapan Demi Persiapan Ya Belajar Sungguh-sungguh Jangan Sampai Salah Pergaulan Itu kan Sebetulnya adalah Persiapan Persiapan Yang Baik Gitu Ya Persiapan Persiapan Yang Baik Karena Pada Dasarnya Ya Semua Orang Ini Bisa Berubah Tergantung Kegigihan Tergantung Kesabaran Tergantung Ketekunan Kalau Anda Sabar Anda Tekun Nanti Anda Berubah Siapa yang disini Punya kecenderungan Gampang marah-marah Ada Nggak Gampang Emosian Ada Nggak Ada Nggak Ada Sebetulnya Gampang Cara Mengubahnya Anda Sering-sering Ulangin Dalam hati Anda Sabar Tenang Sabar Tenang Sabar Tenang Nanti Kalau ada Suara Yang tidak Menyenangkan Ingat Sabar Tenang Sabar Tenang Sabar Tenang Sabar Tenang Saya yakin Anda pasti Berubah Kenapa Karena Anda Tidak terbawa Situasi Yang Anda Ingat Hanyalah Sabar Tenang Sabar Tenang Anda tidak Terbawa Itulah Yang di dalam Dhamma Disebut Memasukkan Nilai luhur Kedalam Batin Ya Memasukkan Nilai luhur Kedalam Batin Itu Kalau Anda Sedang Kalau Anda Sedang Marah Marah Jengkel Ingat Sabar Tenang Sabar Tenang Termasuk Kalau ketemu Orang-orang Yang kita Benci Ya Bagaimana Bantai saya menghadapi Orang yang saya Benci Anda Masukkan Nilai luhur Dalam Batin Anda Senyum 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 Nanti Dilatih 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 Bukannya Tidak bisa Bisa Kan Sebenarnya Modul Bagaimana Kita keluar Tergantung Inputnya Tergantung Inform Informasi Kalau Informasinya Sesabel 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 Awas Itu nanti Bukan senyum Yang keluar Taring Itu Itu kan Sebenarnya Kembali Ini kan Sebenarnya Kembali Kalau Anda Tidak Bahagia Pertanya Apa yang sering Masuk dalam Pikiran Anda Kalau Anda Tidak Bahagia Bante Saya sudah Kecewa Pagi Kecewa Dimasukkan Aku Kecewa Dia sudah Mengkhianati Jam Tujuh Pagi Jam Tujuh Pagi Bangun Pagi Sudah Ingat Aku Kecewa Dia Telah Mengkhianati Padahal Apa yang Aku Berikan Tim Murni Tulus Aku Kecewa Sama Dia Jam Tujuh Bilang Begitu Tujuh Tiga puluh Diulangi Sama Lagi Aku Rasanya Tidak Kuat Dengan Ini Begitu Kan Diulang Diulang Bayangkan Ibu Bapak Kalau yang Dimasukkan Kedalam Pikiran Yang buruk Buruk Diulang Ulang Anda Dengan Yakin Tidak Disadari Yakin Kalau yang Baik Malah Ragu Ragu Tenang Sabar Masak Sibante Masak Sibante Tenang Sabar Masih Begitu Ya Kalau Diingatkan Memasukkan Hal-hal Baik Kedalam Batin Malah Diragukan Tapi Giliran Awas Ya Nanti Aku Balas Kamu Lengah Hajar Nanti Akan Aku Balas Tiga Kali Lipat Dari Apa Yang Kamu Berikan Belum Ketemu Sudah Mikir Giliran Ketemu Pikirannya Makin Kencang Saya Akan Balas Di Depan Orang Bayangkan Bisa Dibayangkan Betapa Menderitanya Orang Seperti Itu Dengan Mantap Dengan Yakin Yang Dimasukkan Kedalam Pikirannya Adalah Hal-hal Yang Yang Buruk Nanti Dicek Ya Ini Harus Dengan Cara Wipasana Wipasana Itu Perhatian Kedalam Saat Anda Marah Ya Anda Benci Informasi Apa Yang Membanjiri Pikiran Anda Kalau Anda Sedih Informasi Apa Membanjiri Pikiran Anda Itu Hanya Di situ Situ Hanya Karena Wipasana Anda Tidak Hadir Jadinya Anda Tidak Paham Aduh Bantai Pusing 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 Sebetulnya Bikin Anda Pusing Anda Mikirkan Anda Punya Kekurangan 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 Dipikirkan Jadi Pusing Jadi Dama Duta Itu Banyak Yang Pusing Banyak Dama Duta Itu Pusing Kenapa Banyak Dipikirkanku Kurangnya Waduh Nanti Kalau Waduh Banyak Orang Belum Ngomong Sudah Mikir Banyak Waduh Banyak Orang Semua Lihat Ke Saya Pegang Mik Mik Biasanya Mik Ini Kan Diem Ini Mik Itu Biar Goyang Sendiri Pangan Dua Makin Kenceng Begini Kenapa Itu Sebelkan Kembali Nanti Diingat Cara Berpikir Itu Penting Anda Pengen Jadi Apa Termasuk Apa Yang Anda Pikirkan Jadi Kalau Yang Punya Kecenderungan Kecenderungan Yang Buruk Anda Sering Masukkan Kedalam Batin Anda Sabar Tenang Sabar Tenang Kalau Tidak Percaya Dalam Waktu 30 Hari Pasti Berubah Kehidupan Anda Ini tanggal Berapa 15 Selama 30 Hari Kedepan Tolong Setiap Hari Dilakukan Nanti Saya Perjumpa Dengan Anda Pasti Anda Berubah Pasti Anda Berubah Kenapa Karena Input Yang Masuk Lebih Banyak Tenang Sabar Tenang Meskipun Duduk Meditasi Tidak Tau Apa Apa Karena Kakinya Sudah Pegel Tidak Tau Apa Apa Ini Sebetulnya Apa Yang Harus Saya Lakukan Tenang Sabar Tenang Sabar Anda Lama Lama Itu Akan Membuat Keuletan Anda Jalan Dari SPBU Sampai Sini Tidak Terasa Kalau Sepanjang Jalan Anda Mikirkan Tenang Sabar Tenang Sabar Tenang Sabar Tau Sampai Tapi Kalau Yang Dipikir Aduh Jauh Banget Sudah Gitu Panas Lagi Aduh Nggak ada Yang Ngacak Lagi Tuh Menderitakan Sepanjang Jalan Itu Menderita Ketemu Temen Cik Itu Bukan Diboncengin Cik 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 Dalam Hati Si Mau Ikut Ya Tapi Cik Saya Pikir Tadi Mau Diam Cik 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 Kalau Tidak Ketemu Dengan Menyenang Tenang Sabar Tenang Sabar Nanti Anda Menlewati Daripada Anda Memasukkan Hal-hal Buruk Kedalam Pikiran Jadi Nanti Dalam Cerita Kehidupan Masukkan Nilai Luhur Kedalam Batin Anda Termasuk Juga Semoga Saya Bahagia Anda Katanya Pengen Katanya Katanya Pengen Bahagia Tapi Yang Sering Dimasukkan Pikirannya Apa Katanya Mau bikin Teh Manis Masih Mending Dari Gula Ini Diisi Garam Sama-sama Masukkan Tapi Beda Rasa Katanya Ingin Bahagia Tapi Yang Sering Dimasukkan Aku Tidak Suka Dengan Pasangan Hidup Kalau Begini Tinggal Satu Rumah Tapi Mikirnya Saya Tidak Suka Bagaimana Bahagia Tidak Suka Aku Tidak Suka Dengan Pasangan Hidup Seperti Dulu Dia Tidak Seperti Itu Sekarang Dia Sudah Seperti Omongannya Kasar Apa Pokoknya Disorot Terus Nyorot Keluar Sebetulnya Nyorot Kedalam Karena Proyektor Yang Ada Disini Proyektor Itu Bisa Mengeluarkan Gambar Gambar Yang Di Proyektor Itu Kalau Dinyalakan Kalau Tidak Rusak Itu Kalau Dinyalakan Proyektor Itu Dinyalakan Gambar Yang Ada Di Tembok Bergantung Dengan Cahaya Yang Di Proyektor Kalau Cahayanya Biru Yang Keluar Warna Biru Kalau Yang Keluar Warna Merah Di Dinding Warnanya Merah Apa Yang Ada Di Dalam Pikiran Anda Sebetulnya Gambaran Kehidupan Nyata Anda Makanya Kadang-kadang Kita Jangan Terbawa Kalau Negatif Tolong Jangan Langsung Terbawa Kalau Negatif Tolong Segera Masukkan Yang Baik Kedalam Pikiran Anda Jadi Kalau Yang Punya Kecenderungan Untuk Buru 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 Gampang Panikan Dilatih Sabar Tenang Makin Sering Makin Sering Makin Sering Meskipun Ini Hanya Label Dulu Tapi Ini Membantu Seperti Orang Yang Belum Bisa Berdiri Supaya Dia Bisa Berdiri Dia Butuh P Pegangan Kita Butuh Pegangan Sabar Tenang Ini Pegangannya Pegangannya Kalau Anda Punya Pegangan Yang Kokoh Termasuk Juga Yang Tidak Racin Disering Masukkan Jangan Jangan Kalau Tidak Racin Malah Kepikiran Begini Sudahlah Saya Mau Tidur Dulu Sudah Apa Yang Terjadi Malas Masih Semangat 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 Anda Jadi Semangat Tekun 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 Anda Jadi Tekun Tapi Kalau Belum Sudahlah Besok Masih Ada Waktu Apa Yang Terjadi Menunda Ini Sebetulnya Informasi Bagaimana Kita Mengerjakan Apapun Bergantung Dari Informasi Dan Kita Punya Kecedrungan Apa Yang Ditawarkan Pikiran Langsung Diikuti Lagi Nyapu Ibu-ibu kan Lagi Nyapu Terus Teringat Tentang Jemuran Langsung Sapunya Diletakkan Ingat Jemur Sudah Jemur Belum Kelar Sudah Diingat Nutup Pintu Tinggal Tinggal Apa Tinggal Jemurannya Nutup Pintu Jadi Semua Aktifitas Kadang-kadang Kita Belum Belum Selesai Itu Tidak Selesai Kenapa Karena Gampang Terbawa Oleh Tawaran Tawaran Pikiran Maka Sebisa Mungkin Karena Pikiran Ini Adalah Satu Dia Adalah Cerita Kehidupan Kita Makanya Sebisa Mungkin Ingatlah Dama Yang Baik-baik Sabar Rendah Hati Tutur Kata Yang Menyenangkan Dimasukkan Nanti Saya Yakin Kehidupan Anda Pasti Lebih Bagus Lah Bante Kan Saya Masih Begini Tapi Kita Sekarang Sudah Bikin Janaka Kama Bibit Bibit Perbuatan Yang Baik Namanya Janaka Fungsi Dari Perbuatan Yang Pertama Disebut Sebagai Janaka Janaka Itu Adalah Yang Menciptakan Janaka Jadi Kalau Ada Hal-hal Ya Hal-hal Termasuk Kapan Hari Waktu Meditasi Hari 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 Sabtu Minggu Pertama Saya Bilang Sama Ibu Ibu Pengen Lahir Sebagai Orang Yang Cantik Cantik Tidak Saya Bilang Tidak Perlu Skinkeran Tapi Udah Glowing Glowing Saya Bilang Gitu Dia Bilang Ya Bante Dimana Saya Bilang Tahan Jangan Mudah Marah Jangan Mudah Marah Meskipun Anda Mandi Dengan Dengan Sabun Yang Wangi Meskipun Sudah Make Akam Sudah Make Apan Sudah Pake Baju Yang Rapi Tapi Kalau Marah Tidak Akan Kelihatan Kecantikannya Maka Sebisa Mungkin Ini Penting Sekali Hal-hal Sederhana Dulu Jangan Mudah Marah Dikit Marah Dikit Dikit Ngambek Apa Nggak Nggak Mau Ngajak Ngomong Apa Kalau Dalam Bahasa Jawa Melengos Melengos Itu Buang Muka Ya Jangan Mudah Seperti Itulah Dewasakanlah Batin Kita Hadapilah Dengan Memasukkan Nilai-nilai Luhur Kedalam Batin Jangan Sampai Batin Kita Menjadi Kering Tidak Punya Kebajikan Ingat Kalau Anda Tidak Ingat Maka Persoalan Lebih Banyak Daripada Persiapannya Anda Kewihara Paling Seminggu Berapa Kali Anda Kewihara Seminggu Berapa Kali Ya Saya Tanya Setiap Berapa Satu Minggu Ini Berapa Hari Tujuh Hari Dari Tujuh Hari Berapa Kali Anda Datang Senin Ada Senin Itu Berapa Jam Dua Jam Satu Hari Yang Kita Dekatkan Kenilai Luhur Dua Jam Tapi Masalah Yang Bikin Kita Berikele Ini Jadi Kita Kusut Karu Karu Lebih Banyak Daripada Kita Punya Persiapannya Bayangkan Kalau nilai Luhur Di dalam Batin Kita Kurang Maka Bisa Terombang Ambing Oleh Keadaan Makanya Sebisa Mungkin Dekatkanlah Dirinya Hal-hal Yang Kecil Kecil Yang Bisa Diingat Saya Mesti Sabar Saya Mesti Tenang Mesti Saya Bahagia Hal-hal Yang Baik Dimunculkan Memang Setiap Orang Punya Persoalan Tapi Ingat Orang Hidup Bukan Sekedar Mencari Kuantitas Tetapi Orang Hidup Sebetulnya Mencari Kualitas Kuantitas Itu Seperti Apa Kekayaan Penting Tidak Penting Kekayaan Anda Kerja Dari Pagi Sampai Sampai Pagi Lagi Bukan Pagi Sampai Malam Pagi Sampai Pagi Lagi Untuk Mencari Apa Kekayaan Tapi Sebetulnya Kalau ditanya Kalau Anda Kaya Tujuannya Untuk Apa Itu Sebetulnya Dua Tujuan Anda Bagaimana Supaya Bahagia Bagaimana Supaya Tidak Menderita Ini kan Berbicara Tentang Kualitas Jangan Sampai Anda Dapet Kuantitas Tapi Tidak Dapet Kualitas Hartanya Banyak Tapi Tidak Bahagia Hartanya Banyak Tapi Malah Makin Hari Makin Menderita Maka Sebisa Mungkin Tidak Hanya Berhenti Pada Kuantitas Tapi Munculkan Lah Juga Kualitas Makanya Kita Harus Patut Bersyukur Supaya Kita Punya Kualitas Ya Karena Kalau Kita Tidak Punya Nanti Ya Sia Sialah Sia 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 Punya Kuantitas Tapi Tidak Punya Kualitas Kan Sia Sia Punya Beras Tapi Perut Lapar Punya Punya Beras Tapi Perut Lapar Itu Ibaratnya Punya Kuantitas Tetapi Tidak Punya Kuah Kualitas Bisa Beli Tempat Tidur Tapi Tidak Bisa Tidur Itu Namanya Punya Kuantitas Tidak Punya Kuah Kualitas Jadi Sebisa Mungkin Dua Hal Ini Juga Di Pertimbangkan Namanya Kualitas Itu Isi Isi Orang Hidup Yang Dia Cari Cuma Dua Bagaimana Supaya Ia Bahagia Bagaimana Supaya Tidak Menderita Kalau Anda Punya Uang Tujuannya Untuk Apa Sebetulnya Sebetulnya Untuk Ini Untuk Supaya Bahagia Giliran Mau Makan Ada Yang Dimakan Giliran Mau Jalan Jalan Bisa Jalan Jalan Bahagia Giliran Sakit Ada Untuk Berobat Itu Supaya Tidak Menderita Jadi Sebetulnya Apa Yang Kita Perjuangkan Ini Kan Memang Awalnya Kuantitas Tetapi Untuk Mengharapkan Kuah Kualitas Anda Bangun Rumah Pasang AC Sepertinya Untuk Apa Si AC Itu Supaya Tidak Menderita Sekaligus Juga Tambah Bahagia Aduh Masih Dingin Lanjut Lagi Jadi Jadi Sebetulnya Ada Kualitas Yang Didapatkan Makanya Waktu Ini Punya Cerita Waktu Ini Punya Makna Dan Waktu Ini Punya Manfaat Isilah Waktu Kehidupan Anda Dengan Hal-hal Yang Baik Jangan Terkecoh Oleh Keadaan Sampai Lupa Merubah Cara Pandang Kalau Cara Pandang Anda Rubah Maka Kehidupan Anda Berubah Buatlah Persiapan Persiapan Yang Baik Dalam Kehidupan Anda Mungkin Ini Yang Bante Sampaikan Karena Dari Tadi Sudah Terlalu Panjang Yang Bante Ceritakan Bante Juga Udah Pegel Juga Anda Pegel Disini Saya Pegel Disini Yaudahlah Sampai Disini Perjumpaan Kita Terima Kasih Atas Perhatianya Sampai Jumpa Di lain Waktu Lain Kesempatan Semoga Ibu Bapak Senantiasa Sehat Bahagia Sejahtera Maju Di Dalam Praktek Dhamma Sadu Sadu Sabe Sata Bawantu Suki Tata Semoga Semua Makhluk Hidup Berbahagia Sadu Sadu Sadu